Tambal gigi banyak lho geng semacamnya Jadi gak cuma satu nih Nah apa aja emang setelah yang satu ini Yai 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 kembali lagi dengan Kak Yai Tambal gigi adalah perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki gigi kita yang sudah rusak atau berdubang Nah prosedur yang dilakukan adalah untuk mengisi celah nih pada gigi berlubang dengan bahan-bahan khusus Selain itu nih geng Tambalan gigi juga ternyata dapat memperbaiki gigi yang retah, patah, atau rapuh Tambalan gigi akan mengembalikan bentuk dan kondisi gigi seperti kayak semula Alhasil gigi dapat bekerja dan berfungsi secara normal kembali Oke kayak jelaskan ya Sebenarnya ada beberapa jenis tambalan yang mungkin ditawarkan ya oleh dokter gigi Pemilihan bahan tambalan gigi ini biasanya akan disesuaikan nih dengan letak gigi, tingkat kerusakan pada gigi, dan juga biaya bahan pengisiannya Sebagai bahan pertimbangan nih mari kita cari tahu dulu ya Kelebihan dan juga kekurangan masing-masing bahan tambalan gigi Yang pertama Kak Yai jelaskan yang disebut dengan amalgam atau perak Nah tambalan amalgam ini bukan sekedar perak biasa loh geng Tapi terdiri di campuran 50% itu dari merkuri, 35% dari perak, 15% timah, tembaga, serta jenis logam lainnya Nah ternyata dibandingkan jenis tambal lainnya nih geng Amalgam di jaman dahulu cukup populer nih dan banyak dipilihkan harganya yang murah, bahannya yang kuat, dan tahan lama hingga 10-15 tahun Sekarang kita omongin kekurangannya nih, ternyata warnanya ngejreng, jadi mengganggu estetika ini Kairan panas atau dingin ini ternyata bisa membuat amalgam mengembang maupun mengerut Sehingga menghasilkan celah yang membuat bakteri bisa masuk terperangkap di dalamnya Amalgam juga mengandung zat merkuri nih yang sangat berbahaya ternyata bagi tubuh kita Oke yang kedua yaitu resin komposit Nah bahan tambagi komposit ini terbuat dari campuran material resin dan juga plastik Komposit yang reksur awalnya lunak kemudian akan disinari dengan alat yang bernama light cure alias sinar hubi untuk membantu pengerasannya Nah banyak orang nih memilih jenis tambalan gigi ini dikarenakan warnanya yang mirip dengan gigi G Itulah sebabnya ya bahan ini sering dipakai nih di bagian gigi depan atau bagian yang terlihat dari luar Tapi kekurangannya kayak jelaskan juga nih Bahan resin komposit ini hanya bertahan sekitar 5 tahun Harganya juga lebih mahal nih daripada jenis tambalan gigi amalgam Yang ketiga ada porcelain alias kamik Nah bahan tambahan gigi porcelain ini cukup banyak diminati di masyarakat walaupun harganya cukup mahal Karena warnanya dihasilkan dari bahan porcelain cenderung lebih menyerupai gigi asli geng Bahan porcelain sendiri cenderung lebih tahan ya terhadap perubahan warna Tambahan gigi dengan porcelain juga termasuk awet karena mampu bertahan hingga 15 tahun Nah kekurangannya ya harganya nih mahal Yang keempat yaitu glass ionomer semen Semen ionomer ini terbuat dari bubuk kaca silikat yang dapat merempel langsung nih pada permukaan gigi Biasanya tambahan SIK ini banyak dianjurkan untuk pasien anak-anak Nah SIK juga menjadi salah satu pilihan tambahan yang baik Sebab bahan ini dapat mengeluarkan florida yang mampu melindungi gigi dan juga mencegah gigi berlubang di masa depan Kegunaannya sangat bermanfaat nih bagi pasien yang oral hygiene-nya alias dia kurang menjaga kebersihan giginya dengan baik Kekurangannya nih gengs kurang kuat ternyata bila dibandingkan dengan resin komposit Kemudian pada orang dewasa SIK ini lebih sering digunakan sebagai tambahan sementara untuk diganti di kemudian hari Tentunya ini tidak bertahan lama nih karena kurang dari 5 tahun Selain itu lebih rentan patah Yang kelima emas kuning Nah tambahan gigi jenis ini terbuat dari paduan emas yang dicampur dengan logam Bahan emas kuning sangat koko dan tidak menyebabkan korosin Sehingga bisa bertahan lebih lama hingga 15 tahun Sedangkan nih gengs kekurangannya Harganya ternyata paling mahal ya dari semua jenis tambahan gigi yang kaya jelaskan tadi Kemudian dibutuhkan kontrol dokter gigi dulu nih minimal 2 kali hanya untuk memasangnya Nah warnanya ngejreng ya jadi kurang estetik Oke gengs meski sudah mengetahui kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing bahan tambahan gigi Sebaiknya tetap dikonsultasikan dulu ya ke dokter gigi Dokter akan membantu kita menentukannya jenis tambahan gigi yang sesuai dengan kondisi kita ya Nah sekian video dari saya Dipersilakan untuk share menyebabkan video-video ini Agar membawa kebaikan bagi banyak orang Nantikan geng video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia husbands Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Jangan lupa bermanfaat dan verung jangan lupa bahagia Terima kasih.